Intro Hari ini coach Budi Budi Arjotalis namanya Cuman kalau nak dipanggil Bidi Bukan Biti Nah Beliau Alhamdulillah hari ini hadir Dalam rangka persiapan Di PSFC yang akan mulai latihan tahun 20 Mudah-mudahan hari ini Nanti coach dengan Pak Indra, dengan Perry Untuk melengkapkan squadnya di tim kita di CJFC Silahkan Mas Bud atau Mas Bidi Apa jangan Mas ya, bukan orang Jawa Apa nggak? Baik-baik Baik Untuk tukar informasi Tukar HP Jangan aja tukar duit Jadi Silahkan kawan-kawan sekalian Berkomunikasi dengan Ya jajaran inilah Ada Mas ini, ada si Meme Nanti Meme khusus Saya tugaskan khusus untuk Kalau melepas pemain ya Di sehari-dua hari ini Banyak pemain yang dilepas Astas rekom Beberapa pertimbangan Nanti Meme yang akan Ngumumkan pemain Nah Untuk itu nanti Mas Ini setiap hari akan dampingi dengan wartawan Dengan yang lain-lain Jadi silahkan Mas Budi Harjo Memperkenalkan Sudah itu apa yang ingin ditanya Kut, langsung akut Mungkin apa rencana Disi UJFC mesin depan Kut Terima kasih Yang pertama-tama saya ucapkan Kepada Pak Henry Dan Pak Indra Dan teman-teman Jajaran manajemen Terima kasih Saya sudah di jamu Walaupun makanan pendek Tapi Alhamdulillah Ini berkah Mudah-mudahan menjadi Menjadi berkah buat saya Dan dengan kehadiran Untuk di SP Untuk tahun depan Semi jaya Saya juga akan berbuat Seperti apa yang saya Dapatkan dari kemarin-kemarin Yang saya bukan tim Dan itu adalah Tarjet utama Kita adalah Lolos ke Liga 1 Dan saya akan berbuat Dan bekerja untuk Semi jaya Insya Allah Amin Selain SP Ada komunikasi Demikin mana Ada Ada 6 tim 2 Liga 1 Dan 4 Liga 2 Alasan itu Komunikasinya Karena ada Liga 2 Yang pertama-tama Kenapa saya memilih Serwijaya Yang pertama adalah Tantangan buat saya Dan ketika tantangan datang Saya sangat senang Dengan tantangan Kedua Di sini saya melihat Manajemen dari Serwijaya Sangat antusias Sangat serius Untuk Telepon dari Pak Indra Langsung Dan di situ saya melihat Berarti Serwijaya serius Dengan saya Sedangkan Serwijaya Persi Kediri Kami menjuara Tapi kayak Rasanya digagasi Saya sudah memberikan juga Informasi kepada Pak Hendrik Pak Indra Dan teman-teman Pada saat di Kemal-kemaren Sudah berapa kali Kepala Emang Sudah 4 kali Sampai ini Dengan tim yang berbeda Tim yang berbeda Pertama PSM Makassar Yang kedua Persi Kura, Jayapura Yang ketiga Sama Persi Kediri Yang keempat Sama Tuan Rumah sendiri Fasilitas SIP Fasilitas Bagus Stadion Cukup wah Dan saya merasa Luar biasa Buat saya Mulai dari Apa namanya Buang gantinya Stadionnya Rumputnya Dan mulai dari Sisi Yang di luarnya Parkiran Tantangannya Apakah di Suri Jaya Tantangan Saya pikir Tantangannya juga Saya juga harus Konsekuensi Sebagai pelatih Saya harus menerima Ketika tantangan datang Saya juga harus Memiliki target itu Tantangan itu Dan misalnya Apa yang saya omongan Tadi bahwa Saya siap untuk itu Apakah harus memilih Pemen-pemen berpengalaman Saya pikir tidak perlu Pengalaman pun Kita juga nanti Berkomunikasi Dengan jajaran pelatih Ada Kusferi Di sini Ada Pak Indra Selaku di atas saya Saya tetap akan komunikasi Dengan beliau Mungkin Pemen yang kerja keras Itu yang Kita Kedepankan Sejauh ini Bagaimana komposisi Pemain Tim ini Sejauh ini Kami baru Bernegosiasi Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Kami sudah rampung Dengan 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 Bukan inti Bukan inti Juga Karena Saya Melotasi Pemain itu Tidak Harus Inti Tapi Ketika Lawan Berbuat Strategi Seperti Apa Saya Ketika Pemain karakter Yang Berbeda Saya Mainkan Kuts Kuts Sepertinya Lebih Suka Memainkan Pemain muda Daripada Pemain Pertama Malaman Filosofi Yang Kuts Ini Seperti Apa Saya Memainkan Kenapa Saya Banyak Memainkan Kuranan Kepada Pemain muda Karena Mereka Pertama Mau Kerja Untuk Tim Yang Kedua Mereka Punya Tenaga Dan Yang Ketiga Ketika Kita Memberikan Informasi Mereka Cepat Langsung Dengan Terima Ketiga 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 Terima kasih.